bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman hari ini hari ketiga kami di klaten ya seperti biasa teman teman penanaman yang kita rencanakan akan selesai di satu atau dua hari ternyata harus dilanjutkan di hari ketiga karena berbagai anuan ya berbagai kendala sebenarnya bukan kendala sih teman teman tetapi alam ini kan kadang-kadang gak bisa kita prediksi teman teman jadi kemarin itu jam tiga sudah hujan lebat akhirnya kita putuskan untuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman semuanya salam sejahtera untuk kita sekalian shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan teman teman apa kabar kalian hari ini semoga teman teman sepanjang dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan mudahan untuk menjalani aktivitas amin hari ini hari Rabu tanggalnya tanggal berapa mas tanggal 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 1 ya tanggal 1 Maret 2023 hari ini adalah hari ketiga kami berada di Klaten dalam rangka penanaman bibit durian di kebunnya Pak Haji Mohtar yang juga dikelola oleh Pak Tri ya Pak Detri yang selalu menemani kami sepanjang perjalanan penanaman bibit durian Alhamdulillah setelah 2 hari penanaman dan masuk hari ketiga bibit-bibit durian serta bibit alpukat sudah mulai tertanam dan sudah terlihat bentuk barisan tanamannya teman teman kalau dilihat secara langsung sangat menarik karena memang model barisan tanamannya ini memang dibuat agar supaya terlihat lurus kemana-mana ya teman teman gitu seterusnya kita akan lanjutkan penanaman yang tersisa sekitar 30 sekian pohon ya sekitar 30an pohon lah lebih kurang teman teman kita akan lakukan penanaman lanjutkan di hari ketiga ini teman teman mudah-mudahan nanti hari ini bisa selesai kemudian kita bisa melakukan kegiatan selanjutnya pengiriman ke padang nanti insyaallah ya teman teman ya ini pohon-pohon durian yang kita tanam adalah pohon durian jenis bawor mosangking serta duri hitam itu yang sebelah sana yang sudah tertanam kita lanjut ke sebelah sini bibit mosangking tinggi 1,5 sampai 2 meter ya rata-rata 2 meteran lalu kita tanam di areal lahan bekas persawahan yang sudah ditimbun atau diuruk menggunakan tanah dari gunung nah nanti hasil tanamnya seperti ini teman teman yang sudah tertanam kita buat gundukan seperti ini supaya tidak tergenang air nantinya teman teman ya gitu nah tutorial penanaman kemarin sudah kita buatkan tadi akan kita sambung di video ini mungkin nanti kalau tidak di video ini mungkin di video yang sebelum ini ya karena cukup panjang kita buat video nang 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 dimusangkingnya bagus banget ya teman teman ada syukur banget ya oke teman teman oke teman teman menampakkan pohon-pohon dulian yang sudah tertanam dua hari lalu hari ini lanjut hari ketiga nih sebenarnya di sebelah sana ya bagian sebelah kanan kita mau lihat pohon-pohon dulian yang sudah tertanam disini teman teman yang di depan sendiri ini jenisnya bower kemudian masuk ke barisan kedua ada musangking di barisan ketiga ada duri hitam atau OC baru belakangnya nanti ada bower lagi teman teman untuk jarak tanamnya disini menggunakan jarak tanam 10x 10 meter di antara pohon ke pohon itu 10 meter kemudian untuk luasan lahan disini yang ada disini luasnya itu sekitar 8500an ya hampir hampir 1 hektar sih sebenarnya teman teman kemudian kemarin kita hitung itu muatnya 85 pohon ya sekitar 85 pohon kita tanami durian dan alpukat tapi di sela-selanya Pak Detri menanam pohon eee mangga serta pohon rambutan kita mau absen dulu bibit-bibit durian yang sudah kita tanam kemarin pada yang doyong atau yang layu atau seperti apa gitu ya ternyata sejauh ini belum ada yang terlihat layu ya teman teman setelah 2 hari biasanya kalau memang dia mau layu sebenarnya 2 hari itu sudah mulai kelihatan layu alhamdulillah ini tidak ada yang kelihatan layu malah terlihat seger ya daun-daunnya juga kelihatan seger tidak ada yang kelihatan layu begitu alhamdulillah teman teman semudahan ini bisa berlanjut sampai pohonnya berbuah nanti ya tidak ada kendala ya teman teman amin ini mosangkingnya teman teman seger-seger sekali ada duri hitam juga sebelah sana ya juga tidak kalah segernya dengan mosangking selanjutnya sebelah sini ada alpukat juga terlihat seger kemudian bawornya apalagi ya karena dari tiga jenis tadi yang saya sebutkan di awal jenis durian bawor memang salah satu yang bandel sebetulnya ya jadi mau ditanam di tanam model apapun gitu ya ternyata si bawor juga tumbuhnya itu seger ya gitu teman teman ini bawor yang 2 meter setengahan ini kalau sudah jadi tanaman usia satu tahun nanti sudah kelihatan bagus ya teman teman ya buat teman teman yang mau pesan bibit durian yang mau order bibit durian mau pesan ke kami kemudian mau ditanamkan sekalian juga boleh ya teman teman nanti tinggal WA ke nomor yang sudah kami cantumkan di kolom deskripsi nanti kita bisa menerima paket penanaman sekalian begitu ya jadi beli bibit di kita nanti kita juga yang nanemin tinggal menyesuaikan dengan lokasi dan juga harganya teman teman kayak gitu oke teman teman alhamdulillah penanaman di Kelaten hari ini sudah terselesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan permintaan dari owner nya teman teman ada lebih kurang sekitar 105 pohon atau mungkin lebih ya teman teman mudah mudahan dengan adanya tanaman durian disini bisa menginspirasi teman teman yang pengen nanam durian seperti itu teman teman cuacanya full matahari disini teman teman dan itu akan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon durian karena selain pupuk dan juga air sinam matahari juga berperan penting terhadap pertumbuhan pohon durian dan tentu saja Republik Bibit tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan ini tanpa adanya tim support dari Republik Bibit ya ada teman teman yang senantiasa support dan ada Pak Detri halo Pak Detri siap selamat malam eh selamat siang siap Pak Detri ini pohon durian bawor yang sudah digenjahkan siap insyaallah nanti dua tahun ke depan dia akan berbuah pendek insyaallah kita berusaha siap Pak Detri saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya belanja bibit durian di Republik Bibit selanjutnya ketika nanti ada keluhan dari bibit-bibit yang kita tanam saya berharap nanti jangan sungkan jangan ewe pokoknya nanti sampaikan sesuatu pada kami nanti kita terbuka-buka agak mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dari tim Republik Bibit siap yang berdamat di Keroya Mba Nyumas Jawa Tengah semoga kalian sukses dan lancar diberi kesehatan amin dan dilimpahkan segala rahmatnya dari Allah SWT amin terima kasih banyak Pak D ini asingkan informasi teman-teman Pak Detri adalah utusan dari Pak Haji Mokhtar yang punya atau yang yang owner dari Pandang Kebun ini ya Pak Detri seperti itu dan dipersiakan kepada Pak Tri untuk mengelola lahan ini dan kami ketemu kemarin dan Alhamdulillah hari ini sudah tertunaikan bibit pesanan dari Pak Haji Mokhtar yang melalui Pak Detri Alhamdulillah semua sudah tertanam dengan bagus dengan bagus sesuai dengan arahan Pak Digi ya siap tinggal kita berdoa biar pertumbuhan membaik siap kita tidak mengharapkan untuk berbuah dulu tapi kita mengharapkan hidup sehat dulu karena nanti ketika pohonnya sehat dan batangnya besar kemungkinan juga akan berubah dengan sendirinya dengan sendirinya otomatis tinggal nanti Gusti Allah yang akan memberi rejeki kepada kita betul untuk banyak sedikitnya tapi paling tidak kita sebagai manusia sudah berusaha semaksimal mungkin betul itu tim Republik Bibit terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih oke teman-teman itu tadi obrolan singkat kita dengan Pak Detri selaku pengerola dari kebun ini yang diuntus oleh owner-nya saya kira itu dulu teman-teman buat teman-teman yang sedang membutuhkan bibit-bibit durian unggulan kami menerima pengusanan pun sekaligus juga dengan penanaman untuk wilayah-wilayah yang bisa kita cangkau saya kira itu dulu teman-teman terima kasih banyak mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perturenan dunia mantap selamat menikmati